senternya kecil mungil nyalanya terang ini nanti akan kita gunakan sebagai pengganti daripada lampu emergensi atau pengganti lilin ketika listrik padam pada malam hari oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan kepada sahabat-sahabatku semuanya dimanapun anda berada yang mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah SWT diberikan kesehatan dan dimudahkan dalam segala aktivitas sehingga mendapat rezeki yang berkah dan berokah amin ya robbal alamin sahabatku pada kesempatan yang baik kali ini saya akan membagikan pengalaman yaitu cara menggunakan senter kecil ini akan kita jadikan atau kita gunakan menjadi lampu darurat sebagai ganti lampu emergensi ataupun menjadi gantinya lilin ketika listrik padam pada malam hari oke sahabatku langsung saja kita simak videonya untuk lebih lengkapnya ini senternya senter ini mempunyai banyak fungsi dan senter ini memakai baterai litium saya buka dulu mau memakai baterai litium 3,7 volt ini 3,7 volt jadi bisa awet oke sahabatku apa saja fitur-fitur pada senter ini jadi senter ini juga mempunyai 5 mode nyala terang sangat terang redup ketip dan source oke kita coba ini yang ketip ini dapat di zoom jadi bisa kita fokuskan dan kita lebarkan cahayanya dengan memutar bagian ring di leher senter ini jadi ini akan saya lebarkan searah jarum jam memutarnya oke ini belum maksimal ini maksimalnya oke sahabatku untuk pembahasan pembahasan kali ini kita akan menggunakan lampu ini menjadi lampu darurat dan juga lampu ini dilengkapi dengan tabung bisa digunakan untuk lampu lalin cukup dengan memasang pada bagian kepalanya ini oke sahabatku jadi pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan senter ini akan kita gunakan menjadi lampu darurat apa saja yang harus kita sediakan itu kita menyediakan botol bekas minuman sehat ini jadi setelah kita kita potong pada bagian ini oke saya potong dulu memotongnya dengan pisau bisa dengan carper bisa ini saya potong dulu oke saya rapikan dulu oke sahabatku selanjutnya kita bersihkan bagian luarnya ini tulisannya ini dengan menggunakan minyak kayu putih dan tisu cukup kita lumuri bagian botolnya kita lumuri dan kita bersihkan dengan tisu bersih pokoknya bersih ya sahabatku diusahkan untuk bersih supaya cahaya nanti bisa terang bagian dalamnya secara tisu yang bersih disahabatku selanjutnya kepala center ini kita masukkan ke dalam botol oke selanjutnya kita coba sahabatku terang ini bisa dilihat dalam video lampunya akan saya matikan kita lihat terang atau tidak lumayan terang ini bisa menjadi lampu barurat ketika listrik padam pada malam hari oke sahabatku demikianlah yang dapat saya bagikan mudah-mudahan bermanfaat dan terima kasih telah menonton video ini jangan lupa like, komen, share dan juga mensubscribe akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat 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 selamat